Sekarang kita kasih emping, soto ini emang bener banget ya, soto santan ini paling cocok sama emping, udah. Kalau enggak ada emping gantinya apa? Kerupuk. Kalau enggak ada kerupuk gantinya? Hidup lu yang kering. Kita cobain guys. Oke, kita cobain. Kita kucurin sotonya ke nasi nih guys. Wow, rasanya menggelegar abis. Bumbunya setelah kita racik, rasanya bener-bener meriah, cakburinnya. Pedas iya, asem iya, asin iya, semuanya nyatu. Ini isiannya itu dari semuanya, aromanya itu enggak ada aroma anis-anisan. Enggak, dia tuh yang hebatnya ya. Ini ada paru, ada kikil, ada daging, tapi enggak nyampur. Rasa parunya enggak nyampur ke daging, rasa dagingnya enggak nyampur ke tetelan. Iya. Itu satu-satu. Ini rasa masing-masing. Stand up. Nah stand up, standing party kan. Iya, parah. Nih guys nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini gue suka banget ini loh. Parunya juga tebel, tapi enggak alat. Kerenyung. Kerenyung. Pas dimakan pakai nasi, sotonya semakin istimewa. Isiannya enggak kaleng-kaleng. Aduh gue suka banget parunya, kikilnya, semuanya kuahnya. Best. Parah, ini tuh udah enak banget. Tapi ada yang lebih enak lagi. Mata. Ini dia nih. Soto bening. Tuh, lihat. Oh my guys. Daging beserta sayur-sayuran. Ada, tetep ada potato, ada tomato. Tapi ini kuahnya bening tuh. Tapi parah lihat deh. Ini daging itu bener-bener berlimpah banget. Iya enggak sih? Ini dagingnya pasti empuk banget nih. Ih, segar banget loh. Aku nyobain dulu nih dagingnya. Ancaman udah depan mata nih guys. Langsung kita habisin aja sotonya. Sikar. Andul. Andul, parahnya. Ini kita campurin lagi jeruknya. Dagingnya tuh enggak empuk banget. Parah. Dia tuh pinter. Kayak ngaslicenya tuh tipis-tipis. Masih di mulut tuh ambelai. Nah ini udah dicampurin. Aduk-aduk. Taburin kuahnya di atas nasi. Harus kita sangguan kalau makan begini, sayang. Ini sih kalau nggak dicampurin semua nih. Menyesal tau enggak. Oke, kita cobain dagingnya. Beda wok-wok, guys. Ini muat nih di mulut gue nih kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahman. Nasi di wok-wok soto bening. Hap, langsung kecaplok guys. Gokil, dagingnya empuk. Langsung glosor dengan kuah kaldunya. Masih kaya nyahit, Be. Kayaknya ini harus banjir. Supaya pas masuk ke lek-lekan ya. Biar ngeglosor. Biar ngeglosor. Kalau nggak banjir nggak enak. Kalau makan kayak ginian. Tuh, udah banjir. Pedasnya udah kelekan lu. Betul. Aduk. Udah aduk, jangan tunggu lama. Masukkan ke dalam mulut. Nah, ini ya. Segernya soto bening. Serasa habis mandi sore-sore. Sembriwiin rasanya. Biar dia berlimpah ruah. Bersatu padan. Masukkan ke mulut kita. Oke. Farah. Sekarang aku mau nanya sama kamu. Itu lebih endol yang santen apa yang bening? Kamu suka yang mana? Ini, ini, ini. Aku suka yang ini. Karah bener. Karena kolaborasi antara bening sama santen tuh kayak. Dua-duanya tuh punya selera masing-masing. Bener. Itu tergantung selera. Nah, di depan ini juga ada sate ayam. Nah, lihat dong. Nah, kayaknya kalau dicampurin jadi satu nih. Weeey. Merdeka guys. Gue nggak tahu lagi coba. Soalnya deh, tadi gue ngeliatin ya. Ini kayaknya sate ayamnya bumbunya beda. Tentu. Minyaknya banyak ya. Kayaknya tuh uff. Guys, lihat deh. Aduh. Ini nggak ada kulitnya ini. Kayaknya tuh uff.